Menikah menjadi impian setiap pasangan. Setelah yakin dengan hubungan yang telah dijalani, setiap pasangan memutuskan untuk menikah. Sebelum menikah, biasanya digelar berbagai rangkaian acara. Salah satunya, yaitu prosesi lamaran. Berbeda dengan kisah pasangan yang tengah viral di TikTok ini. Video viral ini diunggah oleh akuntik toket Nalinaso. Awalnya mereka berencana untuk lamaran terlebih dahulun amun pasangan ini, langsung akad nikah. Berikut ulasannya. Wanita ini membagikan kisahnya yang tiba-tiba nikah siri. Awalnya pasangan ini memutuskan untuk lamaran dan pertemuan dua keluarga. Awalnya mau perkenalan dua keluarga malah menyatukan dua keluarga. Tulis keterangan video tersebut. Ayah wanita tersebut meminta anaknya dan sang kekasih untuk langsung nikah siri. Permintaan tersebut diterima pihak pria dan memutuskan untuk melangsungkan nikah siri. Ayah kunawarin, langsung nikah siri. Tulisnya, diiyain sama pacar sekarang suami dong, imbuhnya. Pasangan ini akhirnya melakukan ijab kabul. Keduanya resmi menjadi suami istri. Wanita tersebut menyebut mungkin hal ini sudah menjadi takdir hidupnya. Memang sudah jalannya. Tulis keterangan video tersebut. Sat-set-sat-set bismillah berkah. Imbuhnya. Kisah tersebut pun ramai di media sosial TikTok. Hingga ini video tersebut sudah ditonton sebanyak 5,5 juta views. Warga net pun membanjiri komentar video tersebut. Aku pengen jawab pertanyaan ini, tapi aku nggak mau menggirim opini kalau misalkan abis nikah siri itu harus langsung tinggal di rumah. Nggak gitu ya, tapi kalau di kasus aku, kebetulan papaku pas nawarin nikah siri itu kan nggak ada yang tahu nih. Keluarga aku benar-benar dadakan banget, tapi papaku itu udah mikirin ke depannya, jauh ke depan, pokoknya masa depan gitu. Dan lebih mikirin realistis daripada idealisnya, jadi lebih ke praktisnya gitu. Dan memang secara realnya, aku itu kesibukannya kan kerja freelance gitu di rumah. Aku ngajar sama aku, lagi lanjut S2 gitu. Dan suami aku kebetulan tinggal berdua doang sama mamanya. Dan memang nggak ada yang ngurus mamanya selain suami aku, karena keluarganya yang lain pada di luar nempit gitu. Jadi, kalau di kasus aku, aku sama suami dan juga mama-merta aku, kita tinggal di rumah. Ya, syukurlah. Sekarang ada yang nemanin mama. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton.